Hai kembali lagi sama gue coach Andriana Terandang Nah kali ini gue biasa ngobrol-ngobrol santai Dan di kalangan tenis atau ya artis Atau mah pokoknya semua lah pokoknya yang ngobrol bawa-bawa tenis Dan kali ini gue bisa ngobrol-ngobrol Dengan bos Andika Jangan bos ya Jangan bos Gue muridnya dia Ini top Whats up guys Tapi sebelumnya di subscribe dulu channel gue ya Oke Jangan lupa Oke Sebelum nonton Subscribe dulu ya channel gue Sama klik loncengnya Oke bro Siap Alhamdulillah baik Sehat Gile Sekarang kegiatan lu apa aja? Kegiatan Karena pandemi banyakan tenis aja Hahaha Tapi emang Tenis dan konten aja udah Iya bener-bener Tapi emang dianjurkan kalau tenis Ya kan kalau tenis Sekarang ini kan yang level risknya kan satu Jadi kan Mau gak mau kita Mengikuti prosedur pemerintah Exactly Protokol pemerintah Kita ngikuti Jaga jarak Segala macem Terus abis itu kita juga Apa Jaga imun Supaya semakin imunitas semakin kuat Semakin kuat kan Kerumunan Jadi sangat prosedur banget Cakep Sukses buat Andriah Hahaha Main tenis kan emang harus begitu Jangan sampe engga ya Siap Siap Nah terus Nah lu selain kegiatan lu Selain tenis Atau buat konten Ngapain lagi Selain Lama ngilang nih kayaknya Lama ngilang Betul Karena apa ya Mungkin Sempet di dunia entertain Akhirnya Dulunya memang gue atlet juga Junior lo jauh lah Iya Lu waktu itu angkatan siapa sih Angkatan dulu Jujur aja sempet Seangkatan sama Christo Oh sama Christo Junior banget Jaman umur 12-14 tahun 12-14 ya Waktu itu se.. Ya pokoknya seangkatan Christo ya Ya seangkatan Christo Sunu Terus Ini gapapa gue sebut nama Gapapa lu sebut nama Ada disini semua Ayrton Oh airton Oh gile Terus karena mereka pada lanjut semua Gue balik kanan Balik kanan ya Gue agak kareng Hahaha Dunia entertainment Sorry Maksudnya dunia seni Dunia seni Ya lebih seni Ternyata gue gak bisa jauh dari dunia seni Oh iya Bahkan lu dunia seni Tapi tenis lo cakep Ya tenis is my really really apa ya Kayak memang udah jadi Ngeblend dalam diri gue sih Karena memang bokap Diri kandang mungkin sama kayak bokap Jadi suka Memang bokap gue suka ngecoach juga Memang dari kecil kita biasa di lapangan tenis Lapangan tenis ya Jadi sebandel-bandel lah gue Se bidang-bidang karir gue Kerjaan gue yang lain Tetep baliknya ke lapangan tenis Baliknya ke lapangan tenis juga ya Iya bener sih Tapi emang keren Terus ini Kita ngapain ya Kita abis ini main tenis ya Itu momen yang paling gue tunggu Karena gue pengen banget nih Bisa main sama nomor satu Wiss Ya guys Kalian becah deh Becah 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 Ya kita kan ngobrol-ngobrol Abis itu main tenis ya Hari-hari gue ya kan Kita bisa collabs nih Ntar gue juga collabs di tempatnya dia Mantep nih Luar biasa Terus apa Motivasi lo nih Kenapa main tenis ya waktu dulu Gue pengen tau Ya kita kan jadi tau Ini kan bukan cuman kalangan tenis nih Jadi bisa mencakup semuanya Motivasi lo tuh Dulu main tenis itu apa sih Dulu jujur aja Motivasi gue ikut di cabang tenis ini Gue pengen menjadi seorang superstar tenis Tapi ternyata Oh oke Jalannya beda Tapi gapapa At least gue sekarang bisa menjaga kesehatan gue Iya iya Hobi gue juga Gue akhirnya terlaksana gue kemana-mana Emang gue di tenis aja Betul Jadi main tenis gue jadi lebih terjaga Terlebih jaga ya Iya Terus lo waktu dulu sempet apa Minta ngiklan atau apa sih Oh iya Lo di majalah apa mode Dulu Gue juga pernah sih dulu Supaya inget nih ya Jargon gue Jargon iya Mana ekspresinya Asik Anjir Bicara Asik Lu balik ke barisan Aisada mantap Jadi kurang lebih Jargonnya itulah Waktu itu gue sih sempet lihat ya Itu cover majalah Lo apa coverboy ya Dulu ya sempet salah satu majalah Gue sempet ikut juga Juara juga Juara satu apa Tahun 2002 coverboy majalah aneka Majalah aneka Majalah aneka Gue sih pernah tuh kalo gak salah dulu Eh kalo mau mode pak aneka ada coverboy di depan Tapi ya biasa lah kan Gue kan dari ke atlet Jadi bukan masuk ke sana Tapi pernah juga Sekali-sekali cover gitu Di depannya Berbeda dikit lah sama lu At least You are a model bro At least ada cover-cover dikit lah ya Masuk lah disitu Waktu itu kalo gak salah sama Nugi Sama Nugi sama Fira Junior Oke Ceklah biar-biar sih emang bro Cocok emang Ya gue sama Nugi Gue sama Nugi Emang kenal Sering kontak juga Gak lama sih Gak lama sih Gak lama Tapi pernah lah masuk Mending ada cover dikit Mending ada cover Emang looknya cocok juga Good job Oh gitu lah Jadi juara satu Juara satu coverboy Dan gue masuk ke dunia peran Gue di sinetron, FTV, film, iklan Terus akhirnya gak lama Kemudian jenuh Ya udah Stop vakum Kenapa tuh lu bisa kok vakum Tapi tennis lu berhenti gak pada saat itu juga Tennis sempet berhenti Tiga empat tahun Tiga empat tahun Lama Dan gue memulainya agak berat Setahun tuh tapi gue memulai untuk tennis setahun tuh Fokus kayak jadi atlet lagi Seminggu tiga empat kali, lima kali Jadi gue belajar lagi, baru bisa balik lagi sepertinya Walaupun gak totalitas Tapi kamu datang ke tempat yang benar Terima kasih banyak Ini yang terbaik Ini yang terbaik Ini yang terbaik Ini yang terbaik Yang membesarin nama lu itu Di dunia entertainment gue vakum itu sempet dari 2011 2011 Sampai 2016 lah gue vakum Mau mulai itu bingung karena banyak proyek Karena tattoo gue itu terlalu banyak Oh gitu Jadi ada beberapa produk yang mungkin Gak mau terlihat light crime Light crime Oke 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 Tapi kadang-kadang suka Tapi memang kembali lagi image ya Kan don't judge Don't judge by cover Sebenernya itu sih sebenernya Iya dong Gua sih hatinya Rintul Setup Hello Kitty Ya ampun Terus abis itu? Abis itu Gua mencoba ke beberapa kerjaan bidang lain Yang memang sebenernya itu bukan bidang gua Kayak ada beberapa kerjaan lain lah Maksudnya gua meeting dengan kerjaan proyek-proyek Tapi ternyata Ini bukan passion Oh bukan passion Karena pekerjaan gua bukan itu Gua sempet juga buka studio tattoo Tapi bukan cuan gua juga sih Oh oke oke Akhirnya gua Tapi banyak hal yang lu coba-coba berarti akhirnya Banyak hal yang lu coba Tapi akhirnya ya sudah Akhirnya gua Memutuskan untuk kembali lagi return Untuk mencoba di dunia-dunia entertainment Dari mungkin media sosial Gua belajar mungkin kayak lu juga begini kan Vlog atau segala macem Ya pelan-pelan lah Pelan-pelan Tapi tenus gak bisa gua tinggal Gak bisa tinggal Jadi mesti comeback lagi Istilahnya Ya untuk kondisi sekarang kan mesti fit kan Ya harus fit Inmunitas Inmunitas tinggi Terus abis itu kerja Apa Ya latihan juga Jadi membangun semangat gua itu dari tenus Oh gitu Tapi kalo gak tenus gua gak semangat tuh Ngapakan apapun Oh gitu Wah keren banget teman Tapi ya you come to the right place man You come to the right place Come to me Thank you Thank you Andre Nataranda Thank you my coach Work out Terus abis itu kita bisa Apa namanya ya Tapi sebenernya bener tuh Kalo di tenus itu kan ada hard skill Ada soft skill Ya hard skill nya kan Ya kita tau fisiknya terjaga Semua segala macem terjaga Tapi dari soft skill nya ya itu Kita bisa berinteraksi dengan sesama Kan disitu ada tanggung jawab Ada kita bisa fokus Kita apa Motivasi untuk bisa lebih Menjadi lebih baik lagi Ya kan Dari tenus memang semua ada banyak Benefit nya sih banyak Dan sebenernya di channel youtube gua ini Juga ada beberapa yang udah gua bahas Tentang apa Tips-tipsnya ya Tips juga sama ada beberapa yang Bagaimana keuntungan kita untuk bermain tenus Oke wah wah Memang talenta sekali Jadi gak cuma sebagai tenus Lati Tapi ternyata memang dia Selebriti Terdiem juga selebriti sebenernya Selebriti diem-diem Post juga Luar biasa Gue juga kalo gitu Dikit-dikit belajar Dikit-dikit belajar dari dia Kita saling support aja Pokoknya the best lah doi Ya gitu Jadi banyak soft skill yang kita bisa dapet Tapi bagus lu milih choose tenus sih Emang mungkin dari dulu Dari kecil ya Dari kecil ya Akhirnya ketemu Ya gua terima kasih banyak Oleh lu Adil Merandang Dan Adik lu sudara lu Ya adik gua juga Revy Thank you so much Adik gua juga Sama-sama kita Ngembangin dan Nerusin bokap sih sebenernya Nerusin klubnya bokap Dan ini klub gua ada Terus abis itu Ya ada sama adik gua Sama ada di GBK sini Untuk anak-anak kecil juga Terus anak dewasa High performance Developing cage Yes Juga ada disini gitu Jadi ini klubnya Mas Sandia namanya ART ART 297 ART 297 Tennis So kalo buat kalian semua yang ada di Jakarta Yang pengen latihan tenus Siap Atau penasaran nih Siap Pengen banget nih Kira-kira main tenus gimana nih Susah atau enggak Kalian wajib datang ke GBK Datang di klubnya ART Tennis Dan ini dia coach Haha mantap Wah thank you banget lu bro Nah harapan lu nih Kan lu salah satu yang Bukan maksudnya tenus Tapi lu juga entertain Bindang ini harapan lu Untuk kalangan Semua kalangan deh Untuk bagaimana tentang tenus ini Untuk bagi gua Tennis itu Satu Di saat pandemi ini Memang Sangat-sangat Menjaga prosedur banget ya Karena kita memang Mainnya jarak jauh Ya betul Untuk single pun Kita udah pasti jauh Dapal pun jarak kita bisa 2-3 meter Jadi sangat aman Dan kedua Untuk stamina Sangat bagus sekali Oke Itu bisa terbuka juga ya Iya Dan otomatis Vitamin juga semakin banyak Kita mengkonsumsi Vitamin C segala macem Iya Jadi saya rasa Olahraga ini The best Tennis I love this Mantap I love this game Nah abis ini kita main ya Oke siap Abis ini kita latihan Main dan jangan lupa Oke thank you banget lu Oke Gue Nika Sampai kita ketemu Dan jangan lupa lu di subscribe channel gua Jangan lupa Comment like Dan juga instagram gua Dan instagram dia tuh di follow Thank you Andikagumilang Andikagumilang Instagram Andikagumilang88 Follow Dan juga follow instagram gua Raturandang.andrian Oke Oke I'll see you guys later Nonton video gua yang lain Ada tips Ada did you know Dan macam-macam content Dan daily Dan bravo Tennis Indonesia ya Bravo Mantap Thank you bro See you bye Bye Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you